Halo teman-teman, seperti biasanya, hari ini kita akan kembali membahas alur sebuah cerita film. Film yang akan kita bahas kali ini adalah besutan sutradara Stephen Seidberg berjudul Ruptur. Film berjenre horor Skypie ini dirilis tahun 2019. Film ini dibintangi oleh aktris cantik asal Yudhik Spalswedia, Nomi Repes. Daripada bikin penasaran, yuk kita langsung ke alur ceritanya. Selamat nonton! Semua cerita berawal dari rumah seorang single parent yang fobia dengan naba-laba. Dia adalah Rene, janda cantik yang tinggal bersama anak sematwayangnya bernama Evan. Saat Rene sedang memasak telur buat anaknya si Evan, di luar rumahnya terlihat ada aktivitas mencurigakan. Ada sebuah mobil berhenti tepat di samping rumah cewek ini. Kemudian turun seorang laki-laki bertuhu besar menempelkan ranjau peledak di pelok ban mobil pemilik rumah. Setelah sukses dengan aksinya, laki-laki tersebut naik kembali ke mobilnya dan pergi begitu saja. Hari ini, rencananya Rene akan mengajak teman satu kantornya bernama Margaret untuk bermain ski diving. Sebelum berangkat ke rumah temannya, Rene akan mengantarkan anaknya dulu ke rumah mantan suaminya. Rene dan mantan suaminya sudah sepakat untuk mengurus Evan bersama-sama. Meskipun mereka sudah bercerai, masa depan Evan menjadi prioritas utama. Setelah mengantarkan si Evan ke rumah bapaknya, Rene langsung tancap gas menuju rumah temannya. Rene sama sekali tidak curiga kalau seharian ada yang membuntuti aktivitasnya dari kejauhan dan dia tidak sadar kalau dipelek ban belakang mobilnya sudah terpasang ranjau peledak untuk menggembosin ban belakang mobilnya. Tepat di sektor 7 km 90, ban mobil belakang cewek ini dibetuskan. Rene kaget dan terpaksa memarkirkan mobilnya di bahu jalan. Dia pun turun untuk ngecek kondisi ban mobilnya yang meledak. Dari kejauhan, nampak sebuah mobil bok elep berhenti di belakang mobilnya. Kemudian turun seorang laki-laki asing menawarkan diri untuk membantunya. Sedangkan temannya yang lain terlihat mengawasi keadaan sekitar. Setelah situasi jalan mulai sepi, kedua laki-laki itu langsung menyergapnya. Sontak cewek cantik ini adu gelajar kaget dan berteriak minta tolong. Namun apesnya, satu sengatan listrik membuatnya lemas tak berkutik. Setelah targeta berdaya, dua laki-laki itu mengikat tangan dan kakinya lalu memasukkan Rene ke dalam mobil bok yang sudah disiapkan. Penculikan cewek ini sepertinya sudah direncanakan karena yang menculiknya berjumlah lebih dari dua orang. Termasuk ada seorang perempuan yang terlibat dalam penculikan ini. Janda cantik ini ternyata diculik oleh sekelompok ilmuwan dan dokter misterius. Organisasi bawah tanah ini sedang mencari sel kromosom manusia yang cocok untuk dijadikan sampel dari sebuah proyek eksperimen paling rahasia dengan kode G1012X. ketika belakas ini dan mencari melakukannya. Di ruangan bawah tanah tersebut ternyata Rene tidak sendirian. Banyak pasien lain yang ikut diculi. Kita mempunyai makanan untukmu juga. Kalau yang akan terjadi, saya beritahu. Saat tahu dirinya dalam bahaya, Rene mencoba berusaha melepas ikatan di tangannya. Dia mencoba mengambil pisau kater yang sempat dia sembunyikan di dalam sepatunya. Dengan usahanya, akhirnya Rene berhasil mengambil pisau katernya. Dengan sekuat tenaga, dia mencoba memutus ikatan di tangannya. Namun kali ini usahanya sia-sia. Karena orang-orang misterius itu kembali masuk ke ruangannya. Di dalam ruangannya, Rene kembali diperiksa oleh seorang perawat cantik bersama rekanya seorang laki-laki yang telah menempelkan ranjau peledah di mobilnya tempoh hari. Ternyata laki-laki ini adalah seorang dokter. Dia dan perawat tersebut datang untuk memeriksa tekenan darah janda malang ini. Setelah memastikan tekenan darah janda ini stabil, dokter misterius tersebut mulai membuka sesi tanya-jawab. Rene harus menjawab setiap pertanyaan yang ada dalam dokumen pemeriksaan mereka. Mulai dari nama, tanggal lahir, tempat tinggal, sampai riwayat penyakit. Dokter ini sepertinya ingin memastikan keadaan semuanya sesuai protokol dari pimpinan mereka. Rene sempat memohon untuk dibebaskan, namun dokter dan perawat misterius tersebut kembali pergi meninggalkannya sendirian. Setiap hari, Rene dicek kondisi badannya oleh dokter yang berbeda-beda. Sampailah suatu hari, janda malang ini dibius total dan dibawa ke sebuah ruangan khusus. Di ruangan tersebut, tangannya kembali diikat dan dipasang sebuah alat tabung yang terkoneksi dengan sebuah pipa kaca di atas langit-langit ruangan. Perawat jutek itu kemudian menekan tombol on-off di sebuah alat navigasi yang mengontrol seluruh bagian tubuh pasien. Rene pun terbangun dari tidur panjangnya. Dia langsung panik dan ketakutan ketika tahu di tangannya sudah terpasang pipa kaca yang terhubung ke langit-langit ruangan. Saat menoleh ke atas, janda malang ini berteriak histeris karena tiba-tiba muncul seekor laba-laba gurun yang sengaja dimasukkan ke pipa oleh dokter dan perawat tersebut. Hanya hitungan menit, tebal laba gurun paling beracun di dunia ini menyengat tangannya. Rene pun mengerang kesakitan. Setelah dokter dan perawat itu pergi, Rene berpikir ini kesempatan terakhir untuknya bisa kabur dari tempat tersebut. Dia kemudian kembali menggerek-gerek ikatan di tangannya dengan pisau kater. Setelah bersusah payah sampai tangannya berdarah-darah, akhirnya ikatan itu lepas dari tangannya. Tanpa pikir panjang, Rene pun langsung mencari sesuatu yang berguna buat kabur dari ruangan tersebut. Dia hanya menemukan satu rolak ban yang akhirnya dia pakai buat mengikat pisau kater di tangannya. Tujuannya agar tidak hilang saat dia mencoba kabur lewat lorong ventilasi udara. Lewat lubang ventilasi ruangan, Rene pun menyusuri lorong demi lorong untuk mencari jalan keluar dari tempat mengerikan tersebut. Selama menyusuri lubang ventilasi udara, Rene beberapa kali melihat pasien yang begitu sadis disiksa dan dibunuh. Janda malang ini kembali menyusuri lorong gedung berharap menemukan ujung dari lubang ventilasi udara tersebut. Akhirnya, dia berhasil sampai di ujung ventilasi udara yang tembus sampai ke atap gedung. Namun sialnya, ujung ventilasi tersebut ditutup oleh jeruji kabat besi yang kuat. Rene pun terpaksa kembali turun ke lantai bawah. Akhirnya Rene memutuskan untuk menyelinap kabur melalui ruangan demi ruangan yang ada di dalam gedung. Meskipun resikonya sangat besar karena rawan berpepasan dengan penjaga keamanan. Saat dia masuk di salah satu ruangan pasien, Rene mencoba menolong dan membebaskannya. Namun sayangnya, di selangkangan pasien tersebut sudah melingkar ular besar yang sewaktu-waktu bisa mencaplok siki kanjut pasien jika berani bergerak. Sesaat kemudian, Rene pun harus bersembunyi di bawah ranjang pasien karena tanpa diduga perawat dan dokter datang ke ruangan tersebut. Setelah mendengar apa yang dibicarakan dokter dan perawat yang menangani pasien, Rene pun mengurungkan niatnya untuk kabur dari tempat tersebut. Rasa penasaran pun mulai menyelinap di hatinya. Dia ingin tahu apa sebenarnya tujuan dari orang-orang misterius ini menculik dia dan para korban yang lainnya. Rene pun memutuskan untuk kembali ke ruangannya. Dan benar saja, belum juga habis rasa penasarannya perawat misterius itu kembali ke ruangannya. Dia kembali membawa serum cairan berwarna merah untuk disuntikan ke tubuh Rene. Sebelum disuntik, Rene memohon agar perawat itu menjelaskan siapa sebenarnya mereka. Perawat itu sempat menunjukkan wajah aslinya ternyata kelompok ini bukan manusia. Mereka adalah monster hasil rekayasa genetika yang mampu merubah bentuk sesuai keinginannya. Di satu momen saat perawat itu lengah, Rene berhasil menusuk lehernya dengan jarum suntik. Perawat itu akhirnya roboh di lantai. Rene pun memutuskan untuk membawa perawat itu keluar dan memasukkannya ke sebuah ruangan. Namun siapa sangka gerak-gerik Rene ini sudah terpantau CCTV. Dia akhirnya dikejar oleh dokter bertubuh tinggi besar. Rene mencoba kabur namun akhirnya janda anak satu ini masuk ke dalam jebakan Batman. Dia masuk perangkap kaca yang telah disiapkan untuk menangkapnya. Perjuangannya menyisir setiap ruangan untuk mencari informasi tentang organisasi ini akhirnya harus berakhir. Rene akhirnya kembali tertangkap dan dibawa kembali ke ruangan khusus. Kali ini eksperimen tahap kedua dengan kode G2012X menjadi akhir perjuangan seorang Rene untuk mengungkap siapa sebenarnya yang menjadi dalang dibalik penculikan dirinya dan korban-korban yang lain. Akhirnya kita sampai di plot twist akhir dari cerita film ini. Siapa sangka ternyata masa lalu nenek moyang Rene adalah bagian dari organisasi ini. Gen kromosom Rene punya keistimewaan untuk melahirkan bayi yang nantinya akan menjadi makhluk terkuat di dunia dengan kelebihan bisa hidup kekal selamanya. Dengan syarat eksperimen rahasia dengan kode G2012X ini berhasil merekayasa sel kromosom Rene lewat sengatan laba-laba hasil rekayasa genetika. Setelah eksperimen rahasia itu berhasil, Rene akan kembali dipulangkan ke rumahnya. Organisasi bawah tanah ini akan menunggu proses kehamilan Rene sampai mereka memastikan bayi yang dikandungnya selamat terlahir ke dunia. Maka rencana mereka untuk menguasai dunia tinggal menunggu waktu saja. Apakah misi mereka akan berhasil? Kita tinggal menunggu sekuel kelanjutannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!